Corona kagak ilang-ilang Ngedit-ngedit ga jelas dapet duit kagak Ini mana colokannya mana? Dapet duit kagak, anggur Cep ngedit Cape sih ngeliatin gua Ape liat-liat Ntar, ntar, gua rakit lu Gua rakit ntar, ntar dulu Gua ngerjain dulu ngedit video Rakit-rakit mulu Heid, ga bener-bener Gaan pelatung, ga ada otaknya Kan gua ada kegiatan Emang gua harus ngerakit gandam tiap hari Emang gua kira gua punya duit? Hah? Iya Iya, ntar lihat bantu Bikin bukaan Iya Kok ada dia? Kan tadi dia di sana Bodo amat ntar aja Bodo amat ntar aja Itu bener bede bes Apain coba Kan lu tadi udah gua lecekin Ah elah Mungkin ga mood aja ngerjain ini Gak gua buka malah kututup lagi Allahu Akbar Ya guys who's back Balik lagi di video review gunplanya Di video kali ini gua akan nge-review sebuah gunpla Ya kalian pasti udah familiar lah sama bentuk gunplanya ya Ya kira-kira Apa gunplanya? Berapa harganya? Dan worth it ga sih untuk dibeli? Langsung aja kita intro dulu Stay at home Ya buat yang baru nemuin channel ini Gua akan menjelaskan sebentar Channel ini Kedepannya akan berisi tentang Hal-hal yang berbau model kit dan game tentunya Jadi buat kalian yang suka sama model kit Dan suka nontonin orang main game tentunya Kalian boleh langsung nge-subscribe ke channel ini Buat ikutin video-video terbaru selanjutnya Langsung aja kita ke review gunplanya Ya beberapa hari lalu gua membeli salah satu kit Bukan dari seri iron bloder oven Ya ini dia kitnya Ya ini dia HG Gundam Seed 1 banding 144 Zaku Warrior Ya sebelum kita nge-review Gundamnya Gua kasih tau kalian boxnya Bentuk boxnya Ya seperti yang kalian liat disini Bagian kiri atas kalian akan melihat tulisan HG Gundam Seed Karena ini dari serial Gundam Seed Di bagian kanan atas Kalian akan melihat logo dari Gundam Seed itu sendiri Di bagian kanan bawah kalian akan melihat Gambar Bandai Logo Bandai maksudnya Di tengahnya kalian akan lihat Zaku Warrior ZGMF 1000 1 banding 144 Skill model HG Gundam Seed Strip 18 Ya ini adalah kitnya Zaku Warrior Seperti yang kalian liat Menurut gua biasa aja sih ya Tampilan dari si Zaku Warrior ini Di cover boxnya Mari kita lihat di bagian bawah di boxnya Ya ini dia Ya kalian bisa lihat gambar jadinya Ada tampak depan Ada tampak belakang Ada pose-posenya Ini kok rada ngangkang gitu ya Dan beberapa aksesoris yang kalian dapatkan Ketika membeli kit ini Ya Terus di bagian atas dari kitnya Kalian bisa melihat sebuah penjelasan Disini ada Zaku Warrior ZGMF 1000 Terus blablabla Gitu lah Disini ada penjelasan dari Zaku Warrior itu sendiri Terus di bagian sebelahnya Kalian bisa melihat Ya sama lah pada umumnya ya Seperti Box-box kan Pela pada umumnya Sini ada harganya Sini ada barcode Ya udah itu aja untuk Untuk boxnya Dalam kit pembeliannya Zaku Warrior ini Kalian akan mendapatkan 5 buah Runner Kesannya kayak banyak banget ya Artinya 2 dari Runner tersebut adalah PC atau Polycap Tapi disini PE atau misalnya gak tau juga Buat Polycap ini Ini keluaran tahun 2002 anje Makanya masih PE kali ya Tadinya Polycap Harusnya pece Nah Terus kalian akan mendapatkan Sebuah Runner Untuk Inner Frame nya dia Ini Dikuarin Bandai Tahun 2005 Terus kalian Akan dapet Runner Untuk bagian Luarnya Yang warna hijau Lorasin ini lah Ini Guarin Bandai tahun 2004 Dan Runner Warna Sampuran Ini dibuat Bandai tahun 2004 juga Lalu kalian juga akan mendapatkan Sebuah sticker Bener bener sebuah kan Kecil buat matanya doang Terus kalian juga akan mendapatkan Tata cara pemasangan intunya Nah Kita lihat tata cara pemasangannya Bagian depan Tata cara pemasangan Kalian akan melihat Gambar Action dari Zaku Warrior Ketika udah Kalian Snap semua Terus ini ada tampilan Di animenya Ya ini dia Zaku Warrior Disini ada penjelasannya Di dalamnya ada Panduan Pemasangan Jadi tata cara pemasangannya Dan lain sebagainya Nah di bagian belakang Kalian akan melihat sebuah Tampilan dari Zaku Warrior Terus di bagian bawahnya Kalian akan melihat Berbagai macam Zaku Warrior Lainnya Udah Langsung aja Kita masuk ke kit Ya ini adalah HG Gundam Seed Zaku Warrior ZGMF-1000 Ketika gue udah snap Aja di satu First impression ketika gue Snap semua partnya Terlihat gagah Tapi Kok gue ngerasa kecil banget ya Nih ya Gue ada Salah satu gunpla juga Nih Gue perbandingin sama HG Ironblood Barbatos Lupus Nih Perbandingan ukurannya Kecil kan Rasa kecil kan Tapi gue ngerasain Ah ini Ungil banget Tapi gagah Menurut gue Gue ngebeli Zaku Warrior ini Dengan harga 150 ribu Ya mungkin lo bisa dapat Lebih murah Ya sekarang gue akan ngasih tau Artikulasi yang kalian dapatkan Ketika kalian Beli kit ini Pertama kepalanya Kalian bisa Ya kalian bisa dengakin Kalian bisa nundukin Kalian bisa Gerakin ke kanan sedikit Ke kiri sedikit Nih Ya Terus Kayaknya matanya bisa kalian gerakin ke kanan kiri Cuman harus buka bagian si atasnya Ya Terus Move ke bagian badan Pinggangnya dia bisa Maju sedikit banget Terus kalian mundurin sedikit banget Kalian gak bisa puter Karena Nah Bagian penutup pahanya ini Ya kalian gak bisa puter badannya Kalian cuma bisa gerakin Ke kanan segini Ke kiri segini Bagian rock yang depan Kalian bisa Nah kalian bisa buka gitu Bagian kiri dan kanannya itu bisa Kalian gerakin Nah Sampai Mekar sebegitu Ya Terus Bagian kakinya Kalian bisa majuin Sampai Sebegitu Eh mau aerobik Anjur Ya terus kalian bisa tepuk Sampai Sebegitu Disini ada dua Join Ya Nah Ada yang pertama Ada yang kedua Nah Kalian bisa tepuk Sampai sebegini Kalian bisa mundurin kakinya Sampai sebegini Karena kepentok sama bagian belakangnya Yang solidnya bisa gerakinnya Terus Di bagian penutup Penutup kakinya ini Ini bisa kalian gerakin Ke atas Ya Tuh Dapet kompose Maksimal dari kakinya Dan ke bawah Untuk kakinya kalian bisa gerakin Maju Sampai sebegini Mundur sampai sebegini Oh Gue lupa notice Di bagian belakang ini Kalian akan menemukan sebuah gas pendorong Nah ini bisa kalian Keluarin Nah Kalian tongolin gini Bisa kalian tutup Nah Kalau kalian pengen gerakin kakinya Ke belakang itu bisa Ketika kalian buka si Trasternya Kalau kalian pasang trasternya Tertutup Itu kalian Bisa mundurin si kakinya ya Bagian kakinya Ya terus sebelum ke bagian lengan Gue akan ke bagian si shieldnya Trisanya ini Kalian bisa miringin ke Kanan kiri Terus ke bawah juga Ini juga kalian bisa gerakin Nah Ini kayak Ini joinnya aneh sih menurut gue Ya kalian bisa gerakin gitu Nah gitu Ya tangannya bisa gerak Kalian bisa tepuk juga Bagian lengannya sebegini Lurusin sebegini Bagian shouldernya Kalian bisa Turun ke bawah Kayak gini Naikin ke atas Sampai sebegini Terus di bagian lengan Ya juga kalian bisa Puter Dan Gerak gerakin gini Ya Biasalah ya Oh ya gue lupa Ngingetin juga Di bagian kepala ini Kalian gak bisa Geleng Karena Kepentok sama bagian Pelindung dari lehernya ya Ya kita move ke bagian belakang ya Yang dimana Tidak ada tampilan apa-apa Yang kalian bisa temuin adalah Lubang ini Kalau kalian punya Penjata Atau apapun Yang support sama Zaku Warrior ini Kalian bisa tempelin disini Terus Bagian rock ini 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 bisa dibuka ke bawah Set Nah Itu ada lubang Untuk Naruh si penjatanya Ya Di pembeliannya Zaku Warrior ini Kalian akan mendapatkan Dua lengan tambahan Yang dimana Yang satunya terbuka Yang satunya Menggenggam juga Gue gak tau Kenapa Dia ngasih Lengan tambahan yang ini Padahal sebenernya sama aja Ya Tapi ada yang terbukanya Ini Ceren sih yang terbukanya Karena gue baru Pertama punya Lengan yang terbuka Ya Terus Kalian juga akan dapat Beam X nya Ini 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 tidak Sesuai ya warnanya Ya Harusnya yang kita dapat Adalah warna merah Bagian si Si Beam nya Kita juga dapat Senjata Ya ini senjata Standard Zaku lah ya Oh iya Sama Ini yang tadi ada di Bagian kanan kiri Dari pelindung Pahanya Itu kalian bisa ambil Ini kayaknya Grenade kan gitu deh Terus di bagian Belakang dari shield nya Tadi gue tempelin Ammo buat Si senjatanya ya Nah jadi kalian bisa taruh disini Nanti bisa di reload Reload gitu Nah Kit Ya itu aja yang kalian dapatkan Dari Pembelian kit Dark Warrior ini Yang menurut gue Kekurangan dari kit ini adalah Men Warnanya Kenapa begini bet Anjir Menurut gue warnanya itu Enggak banget ya Karena Ijo yang gue Ekspektasikan Itu enggak ijo Kayak florasin gini Ini tuh Terlalu Mudah ijo nya Itu pertama Yang kedua adalah Ada beberapa Warna yang salah Di Beberapa part nya Kayak yang tadi ada di Beam X Harusnya warna merah Terus ada di Traster Ini harusnya warna Orang Berarti Overall Kesalahan fatal nya Adalah di warna Ini Warna yang Ijo florasin ini Bener bener tidak bisa dimakan Menurut gue Karena tampilannya Pertama kali Dilihat kan Yang mendominasi Adalah warna Ijo ini Nah Ijo nya Ijo army lah Harusnya Ijo army muda Maksudnya Jadi ijo florasin gini Ini kalau dikasihin cap aja Disini udah Jadi kesimpulannya adalah Sebenernya gue kecewa Sama warna Dari Zap Warrior ini Yang gue suka Hanyalah Si Periksa ini Tuh Gila bedes banget Sama bagian lengan Yang terbuka ini Bagaimana pendapat kalian Ketika melihat Zap Warrior ini Kalian boleh Comment down below Jangan lupa untuk Like share dan Subscribe channel gue Apabila kalian ingin mengikuti Video selanjutnya dari gue Oke makasih yang udah nonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax